. Belak-belakan Stefano Lilipali usai angkat kaki dari Bali United, kehilangan gairah. Stefano Lilipali memutuskan angkat kaki dari Bali United setelah 5 tahun mengabdi. Dalam pesan perpisahannya, bomber keturunan Belanda tersebut mengisyaratkan mulai kehilangan gairah. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Stefano Janje Lilipali akhirnya resmi mengakhiri kebersamaan dengan klub juara Liga 1 Indonesia musim 2021-2022, Bali United. Pengumuman ini disampaikan dalam rilis resmi Bali United yang diunggah di akun Instagram pada Jumat, 6 Mei 22, siang waktu Indonesia Barat. Disebutkan bahwa Stefano Lilipali resmi mengakhiri kerjasama dengan Bali United selepas nyaris 5 tahun bergabung. Lilipali sendiri menjadi bagian dari skuad Bali United sejak pertengahan tahun 2017 dan sempat membela klub di bawah asuhan beberapa pelatih. Sehari berselang, pemain yang pernah membela timnas Indonesia di ajang Asian Games 2018 tersebut menuliskan sebuah surat perpisahan kepada Bali United dan seluruh pendukungnya. Dalam surat tersebut, Lilipali kembali mengenang momen-momen di musim debutnya bersama tim berjulukan Serdadu Tridatu tersebut. Di antaranya, mencetak kuah gol pertama untuk klub, mencetak gol kemenangan melawan PSM Makassar, membawa Bali unit menjauh dari PS Tira di puncak klasemen, dan juga mencetak gol ke gawang Persib di depan para pendukung sendiri. Lilipali juga menyatakan dirinya sudah menuntaskan hasrat saat pertama kali datang ke Pulau Bali, yakni memenangkan trofi. Bukan satu, tetapi dua trofi kemenangan berhasil diaraih dalam lima tahun masa baktinya untuk Bali United. Lilipali kehilangan gairah di Bali United? Namun, Lilipali menyatakan bahwa masa baktinya selama lima tahun bersama Bali United sudahlah cukup dan sudah saatnya untuk mengakhirinya. Dengan perasaan berat dan campur aduk, saya mengumumkan sesuatu yang sebenarnya tak ingin saya harapkan, di mana setelah lima tahun di Bali United, masa bakti saya di sana berakhir, tulis Lilipali. Tahun-tahun sebelumnya sangat menantang bagi saya, dimulai setelah pramusim, ketika situasi saya berubah secara tak terduga. Keputusan pun dibuat tanpa sempat dibicarakan, dan tentunya ada akibatnya, ungkap Lilipali. Sayangnya bagi saya, keputusan itu bukanlah yang terbaik. Sulit untuk tidak membiarkannya mengganggu kesenangan saya bermain sepak bola, sambungnya. Ini akhirnya menempatkan saya pada posisi di mana saya harus membuat keputusan terkait masa depan saya. Sebuah pilihan yang sulit, tetapi saya percaya ini lebih baik bagi kedua belah pihak, pungkas Lilipali. Kata-kata Lilipali ini pun seolah-olah mengisyaratkan bahwa dirinya berharap bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi di luar Bali United. Ini juga berarti bahwa Lilipali mungkin mulai kehilangan gairah bermain bersama tim besutan Stefano Cugura untuk musim depan. Pasalnya, dia juga mengisyaratkan ingin mencari tantangan baru setelah berpisah dengan Bali United. Inilah sepak bola. Bab saya, di Bali United, mungkin sudah berakhir, tetapi lainnya mungkin baru saja dimulai. Dan saya sedang menunggu petualangan baru saya, tandas Lilipali. Meskipun demikian, Lilipali tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Bali United, pelatih, rekan-rekan setimnya serta para pendukungnya. Lilipali, yang pernah menjadi warga negara Belanda tersebut sejatinya merupakan sosok pemain penting bagi Bali United. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.